Kejadian ini bermula saat Keluarga akan memutuskan Untuk makan di luar Yang tepatnya kita akan makan di sebuah restoran Di sebuah hotel berbintang di kota Bandung Kami jauh-jauh hari Mempersiapkan semuanya Dari persiapan Pembukingan tempat Keluarga yang akan ikut Berapa orang Dan dananya berapa Tapi sih kebetulan Biayanya ditanggung Jadi makasih kepada Yang telah menanggung biaya makan kami Memang keluarga kami banyak Makan di luar karena Poin pertama yang kita dapatkan adalah Kebersamaan jadi kita Mendapatkan sebuah hal Yang paling jarang kita Bisa dapatkan setiap hari yaitu Kebersamaan mengingat Keluarga kami itu keluarga yang sangat besar Setelah mendengar Keluarga kami akan melaksanakan makan Di luar ke sebuah restoran di sebuah hotel Saya mendengar bahwa Hotel tersebut adalah Hotel Grand Mercure Di kota Bandung Saya terkejut dong Wah kita makan di hotel lagi nih Setelah beberapa kali keluarga kami Makan di sebuah hotel Di restoran Di rumah makan juga Dan akhirnya Kita berkesempatan makan di hotel lagi Setelah mendengar Ocasina tersebut Saya dan Ada dua orang saudara saya Yang juga tim youtube saya Mencoba mencari tahu Apa yang disediakan disana Dan harganya berapa Karena kami orangnya Kepo ya Kepo in the life Kami menemukanlah harga Tertera di sebuah internet Kita berencana makan Ke restoran itu Hari Rabu Dilihat dari sumber internet Yang saya temukan Hari Rabu itu Temanya Makanan Sunda Nah disana Memang banyak tema Dari Senin sampai Rabu Yang Dari sumber itu ya Dari sumber yang Telah saya cari Sebelumnya Jadi setiap hari itu Ada tema-temanya Setiap hari itu beda Kebetulan Nanti kita akan Makan pas di hari Rabu Di hasil penelusuran saya itu Tercantum bahwa hari Rabu itu Makanan Sunda Dengan Harganya Dan harganya Tidak akan saya sebutkan sekarang Nanti saya akan Kasih tahu di akhir video Tibalah hari H Pada hari Rabu Saya kurang tahu Tanggal tepatnya itu Tanggal berapa Yang pasti Masih di bulan Maret 2020 ini ya Di hari H tersebut Di hari Rabu itu Kami berangkat Bersama-sama Beberapa mobil Langsung ke tempat Walaupun ya Datangnya Gak bersama-sama gitu ya Karena Kondisi jalannya Yang Agak macet Karena kita berangkat Pukul Sebelas Siang Di sana Kami berkumpul Terlebih dahulu Di aula hotelnya Di lantai dasar Yang lantai pertama Di sana kami berkumpul Untuk menunggu Keluarga lain Datang Tepat pada waktunya Jam 12 Restorannya dibuka Dan kebetulan Keluarga kami sepakat Untuk Makan Di restoran Di lantai Paling atas Rooftop Kita bisa melihat Pemandangan Kota Bandung Tentunya Dan di atas pun Ada Fasilitas Selainnya Yaitu Ada Tempat gym Kemudian tempat berenang Dan Gajebo-gajebo ya Untuk melihat Pemandangan sekitar Nah Di sana memang Pemandangannya Sangat bagus Setelah kami berkumpul Dan Awalnya Biasa ibu-ibu Pada foto-foto dulu ya Karena Sangat terkesima Dengan Pemandangan yang disuguhkan Di restoran tersebut Kami berfoto-foto dulu Sejenak Sesudah itu Kami langsung Mencicipi makanan Yang telah disediakan Dan kebetulan Di sana memang Ada Beberapa orang juga Yang Sedang makan tentunya Jadi kami bersama Bersama-sama Dengan orang-orang Yang ada di sana Yang telah Dulu Sampai Di sana Gak tahu itu Pengunjung Atau Orang yang menginap Di hotel tersebut Saya tidak tahu ya Karena yang pasti Makan di sana Bayar gitu ya Sesampainya di sana Nah Kami makan dong Yang lain makan Tetapi saya Pesat itu Tidak langsung makan Tapi Makan Buah-buahan dulu Sambil mengabadikan Beberapa momen Lalu setelah saya Memakan Segelintir Buah-buahan Ya gak banyak sih Cuma satu piring juga Gak penuh Kemudian saya makan dong Nah Makanlah saya dengan Saudara-saudara yang lain Yang kebetulan Makannya bareng sama saya Saya makan dong Nah Bawa piring Bawa piring Ngantri Sama Saudara-saudara yang lain Kebetulan Di sana Pengunjung sama keluarga kami itu Lebih banyak Keluarga kami Jadi gak terlalu Berbaur Dengan orang-orang Yang ada di sana Setelah saya mengambil piring Buka nasi dong Nah Terlihat Nasinya cuman Tersisa Kalau dipresentasiin 20% Atau 25% Nah Saya bingung Ini kan baru buka ya Dilihat dari jam bukanya Itu jam 12 Tapi nasi 25% Apa ini Sisa Mereka yang Sudah makan Sebelumnya Apa ini Sisa dari pengunjung lain Yang sudah Datang terlebih dahulu Dilihat-lihat Gak banyak juga Si yang datang Waktu itu Ada 20 orang Kok bisa menghabiskan nasi Sebanyak 70% Lebih gitu Kok Aku bingung gitu Apa mungkin Nasi yang lainnya Masih sedang dalam Proses Pemasakan Nah Saya tidak tahu Yaudah Yang penting Ini nasi masih ada Dan saya mengambil Secukupnya Sangat Secukupnya Karena Saya pikir dong Di restoran Yang all you can eat Ngapain kita Banyak-banyak makan Nasi gitu Nasi kan banyak Di rumah Di tempat kayak gitu Biasanya saya Ngambil Banyakin Ngambil Lauknya Jadi nasinya Ya secukupnya aja Cuman hiasan doang Saya melanjutkan Untuk mengambil Lauknya Yang pertama Saya target Ke Daging-dagingan Yang Paling saya Akan banyak Bawa Ambil Lauk yang pertama Bukan daging Kayak saya sayuran itu Lanjut yang kedua Lah bukan daging juga Oke skip lagi Yang ketiga Lah bukan juga Saya skip lagi Dan disanapun Banyak disediakan Sambal-sambal Yang dimasukkan ke dalam kastrol Ada banyak Sambal-sambalan Aduh sambal-sambalan dong Pokoknya saya mencari Daging terlebih dahulu Nah ternyata Daging ada di Pojokan sana Jauh dari nasi Entah kenapa Saya mengambil dong Daging Lihat di tatakannya Karena disana ada Mas-mas yang lagi Masaknya Jadi Dagingnya Dadakan Dadakan dari Penggorengan Saya juga itu dalam Situasi mengantri ya Dengan Saudara-saudara yang Mau makan juga Pas giliran saya Mau mengambil daging Itu Cuman dua Dua potong aja Ayamnya Ayamnya Bukan Daging sapi Dan daging yang lainnya Itu cuman Dua potong ayam Yang tersedia Di tatakan itu Saya ambil dong Dua-duanya Karena target saya itu Banyakin daging Walaupun ya Pengennya Di atas tiga Tiga atau empat Tapi adanya dua Yaudah saya bawa dua-duanya Saat itu Tanpa menghiraukan Saudara-saudara saya Yang Berada di belakang saya Yang Lagi mengantri juga Nah Nasib mereka Saya tidak tahu ya Setelah saya mengambil Daging tersebut Saya lihat dong Di sekitaran Daging-daging itu Ada apa lagi Ternyata ada Ikan asin Dan Yang saya tahu sih Iya Ada ikan asin doang Nah ini bukan lauk Menurut saya ya Nah lauk menurut saya itu Daging-dagingan Walaupun itu daging ikan Akhirnya saya kembali lagi Ke barisan awal Untuk Mengambil Lauk yang ada Karena kok Saya masa makan Sama dua ayam doang Dengan nasi yang sedikit Nah Di warteg juga bisa Malahan di warteg Banyak lauk yang lainnya Yaudah saya ngambil lagi yang lain Saya waktu itu Kalau gak salah Ngambil kare dong Sama tahu yang ada kentangnya Saya ngambil segitu doang Tanpa sampel-sampel Karena saya tidak suka pedas ya Yaudah Saya duduk aja langsung Ke tempat makannya Dan berbincang dengan Saudara-saudara yang lain Yang sudah makan Terlebih dahulu Saya lihat mereka Mengambil daging Daging ayam tadi Ada yang mengambil dua Ada yang mengambil Wajar satu Dan ada juga yang Gak kebagian Ini yang paling miris Ada saudara yang Gak kebagian Itu gak tahu Setelah saya makan Atau sebelum saya makan Yang saya tahu Setelah saya ngambil Itu dua potong ayam itu Memang si Pemasaknya itu Gak menggoreng lagi Maksudnya Tempat makan saya itu Dekatnya sama Stand ayam itu Memang ada beberapa Saudara yang Sedang menunggu Dia masak Namun Dalam waktu yang Tidak singkat Ayam itu tidak Kunjung datang Dari penggorengnya Jadi kami bertanya-tanya Si emang itu kok Lagi masak apa Gitu Mungkin Saudara-saudara saya Yang Tidak kebagian ayam itu Dari setelah Saya mengambil Ayam Nah entah kenapa Itu ayam gak dimasak lagi Atau gak di Maksudnya Dia gak masak ayam lagi Atau emang ayamnya sudah habis Lah kalau habis pun Kenapa harus habis gitu Kan kita Sebelumnya udah boking Boking itu kan pake Data Berapa yang akan Datang Kok sampai kehabisan Gitu Kalaupun iya Si ayamnya itu Dipatok satu orang Satu orang Lah aneh kan Kita kan bukan Makan Yang Disediain gitu Maksudnya bukan makan Yang sekali makan gitu kan Ini namanya All you can eat Jadi Makan ya Sepuasnya gitu Sampai waktunya belum tiba Ya kita makan Ya sepuasnya aja Walaupun Tidak ada orang yang bisa Makan terus-terusan Ampe 2 jam 3 jam gitu Kalaupun ayamnya habis Ya setidaknya kita bisa Mengambil Lauk yang lain Ini yang lainnya apa Coba Ini judulnya Makanan Sunda Tapi Kok Sunda banget gitu Tidak ada Tidak ada daging-dagingnya Selain itu Selain Ayam Sama Ikan asin Kemudian buah-buahan ya Buah-buahan itu setelah habis Kita makan Tidak di-reveal lagi Walaupun saya melihat Mereka Merevealnya Sekali Hanya sekali Merevealnya Itu pun juga Ada bekas pengunjung yang terlebih dahulu Jadi kami hanya melakukan reveal hanya satu kali Itu kan yang sudah makan Pengen makan buah lagi Dan tidak di-reveal Jadi kosong Disana pun tidak hanya buah-buahan Tapi ada Ada puding Ada puding Ada Kalau gak salah ada kue Kalau gak salah ya Tapi Yang saya tahu adalah Ada puding Sama ada Buah-buahan Nah Dua-duanya itu Tidak di-reveal kembali Nah Jadi setelah makan Kita mau cuci mulutnya Apa Dan untungnya Disana disediakan Sebuah Minuman manis Yang Saya lupa lagi Namanya apa Kayak di dalamnya itu ada Agar Ya begitulah Itu adalah satu-satunya Pencuci mulut Yang bisa kita dapatkan Kalau air sih Emang disediakan Air putih Sama air Nteh Air nteh ya Bukan Es teh manis Bukan teh manis Itu air teh saja Jadi intinya Dengan harga yang Sebelumnya saya ketahui itu Di internet Saya kecewa Karena Kami pun tidak hanya Sekali gitu Makan Di restoran Di hotel Tapi beberapa kali Tapi ini yang Paling Parah gitu Kita kan Makan disana Pakai uang Kita bayar ya Dengan fasilitas Yang memang Sudah disediakan Yang menjadi pokok Mereka itu Hanya menyediakan Makanan Karena tempatnya sudah ada Dan tempat itu Tidak untuk kami saja gitu Untuk pengunjung yang lain juga Jadi kami booking itu Bukan untuk Satu Jam itu Tapi untuk Tempat makannya saja Jadi Untuk panitianya itu hanya Berfokus di Penyediaan makanan Toh Kenapa di penyediaan makanannya Tidak Sesuai Ekspektasi kita Kalaupun mereka tidak tahu Bagaimana cara Menyediakan All you can eat Kenapa mereka tidak Eksplorasi gitu Kalau orang-orang Sekolah itu Studi tour Studi banding Bagaimana Menyediakan Sebuah Konsep makanan Yang all you can eat Sebagai contoh Di video kemarin Saya membahas tentang All you can eat Di hotel seraton Mereka mempunyai Sebuah restoran Yaitu Four point Disana all you can eat Dan restorannya Bagus Indoor ya Karena Kalau di Mercury itu Kami pilih di atas Yang outdoor Rooftop Kalau di seraton Kami indoor Dan disana Sangat luas Dan tinggi Jadi Walaupun itu Ruangan tertutup Jadi kami tidak Merasa Kepanasan Dan tidak ngap Bagus Dan makanannya Dengan harga Waktu itu Kalau gak salah Rp150.000 Untuk satu orang Itu makanannya Kelas restoran banget Walaupun gak ada tema Pada saat itu Atau memang Gak punya tema Walaupun gak ada temanya Itu makanannya Berkelas Jadi ada Daging-dagingan Ada Macam-macam Makanan Luar Dan dalam Indonesia Itu ada Kemudian ada Es krim Minum-minuman Yang manis Ada berbagai macam Untuk cuci mulutnya Banyak Ada kue-kuean Ada minuman Kayak cendol Itu ada Pokoknya Kalau kalian yang belum Menyaksikan Bisa dilihat Di video saya Pada saat Membahas seraton Jadi intinya Saya sangat menyayangkan Terhadap pengalaman saya Untuk makan di Hotel Grand Mercure Bandung itu Karena sebelumnya Saya lihat Hotelnya bagus Bertingkat-tingkat Sampai 15 tingkat Dan punya Fasilitas Layaknya hotel Berbintang Dan emang Berbintang sih Waktu itu Saya sempat Menanyakan Atau saya sempat Mengkompirmasikan Temuan saya di internet Kepada seorang Petugas Di sana Saya menanyakan dong Di internet itu Saya jelaskan sekarang ya Di hari Rabu itu Konsepnya Sunda Dan Pada saat saya ke sana Betul Masih Sunda Masih Sundaan Kemudian Harga yang saya dapatkan Di internet itu Adalah 120 ribu Untuk couple Jadi untuk berdua Jadi kalau Dibagi dua Itu 60 ribu rupiah Itu harga yang saya dapatkan Di internet Pada saat itu Saya belum Tahu Harga aslinya berapa Dengan persepsi Harga per orangnya 60 ribu itu Saya kecewa Karena Kita tidak mendapatkan Kepuasan Seperti makan di hotel Di rumah saja Masih banyak Lauknya Daripada di sini Dan Kuantitasnya pun Kita bisa atur sendiri Kalau di rumah Kalau 60 ribu itu Kita bisa makan banyak Dan untuk Beberapa orang Ini kan 60 ribu Untuk satu orang Dan saya Mengklarifikasikan Kepada petugas Yang ada di sana Saya menanyakan Ini konsepnya Sunda kan ya pak Iya Dan saya benar Dan artikel itu benar Bahwa Rabu itu Konsepnya Sunda Kemudian saya menanyakan Harganya Saya waktu itu Tidak menanyakan Tapi mengkonfirmasikan ya Pak Apa betul Hari ini Di hari Rabu ini Untuk konsepnya Konsep Sunda Dengan harga 120 ribu Untuk kapel Jadi untuk berdua Betul begitu pak Oh tidak Jawab dia Itu harga lama Dan sekarang ada harga baru Untuk harga barunya adalah 99 ribu Untuk satu orang Which is 100 ribu Saya terkejut dong 60 ribu saja Saya Sangat kecewa Ini Harganya sekarang 100 ribu Saya makin kecewa Dengan Apa yang telah saya dapatkan Pada hari itu Dan apa yang dikatakan oleh petugas itu Benar Karena di Sekeliling Restoran itu Ada pamplet Yang menyebutkan bahwa Hari Rabu itu Untuk Tema Makanan Sunda Ada tertara di bawahnya Saya akan lampirkan fotonya Ini saya dapatkan di lift Tertera Di sana 99 ribu Per orang Wow Ini perkembangan Yang sangat pesat Untuk harganya Ini perkembangan yang sangat Sangat pesat Untuk harganya Tapi untuk makanan Untuk kualitas Untuk kualitas Saya sangat kecewa Oke Mungkin video ini Bisa memberikan referensi Buat Anda Buat kalian yang ingin Memutuskan makan Dimanapun Di kota Bandung Dan khususnya Untuk di restoran Merkir Bandung Kepada kalian yang Semoga video ini Bisa merekomendasikan Atau bisa membuat Acuan Dan saya harapkan Video ini Bisa dilihat Dilihat oleh pihak Hotel Merkir Bandung Untuk dapat menjadikan Sebuah Masukan Saya bukan menghujat Saya memberikan masukan Semoga masukan saya itu Bisa Menjadikan hotel Merkir Bandung itu Keterutama Restorannya bisa lebih baik Dan bisa mengutamakan pelayanan Untuk kenyamanan Para konsumennya Sekian untuk video saya Kali ini Semoga video saya Bermanfaat Jangan lupa Tonton video saya Yang sebelumnya Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Di channel saya Dan sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Dadah Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih 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 Terima kasih